Yang sangat amat saya hormati Pak Trisno dan hari ini kami Sipitas Akademi Universitas Nasional maupun Trilogi sangat berbahagia. Ini tokoh-tokoh terdepan yang selalu tidak bosan-bosan untuk menguatkan implementasi Pancasila. Dan juga kepada Bapak Suprapto, ini juga pendekar dan saya dulu juga mantan Manggala Pak. Jadi ini saya sudah lama bergelut soal Pancasila. Dan juga Prof. Dr. Harino, kemudian Pak Subiakto, cerkawardaja, ini beliau adalah luar biasa semangatnya. Kami ditantang untuk menulis soal sistem demokrasi Pancasila. Dan kami menyambut baik, karena ini selama ini kebetulan saya dan teman-teman Tumar Dari Unas, bidang studinya adalah ilmu politik. Dan juga yang sangat saya banggakan, para pengulas, saya tidak sebut satu persatu, intens juga berhialo pada saat, saat-saat finishing buku yang sudah dicetak. Para akademisi sebenarnya sudah merintis roadmap mengenai sistem demokrasi Pancasila, saya kira bukan sesuatu yang baru dimulai. Tetapi dia sudah ada jejak perjalanannya, yang sebenarnya ada dua yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama adalah komitmen para akademisi. Kita ini terlalu asik baca buku teks, di mana buku teks itu belum tentu relevan dengan realitas masyarakat kita. Tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Prof. Umar Basalim dan saya setuju. Yang kedua komitmen para politisi. Jadi kita hanya sebatas oral, tetapi tidak mengisi dalam bentuk karya-karya ilmiah sebagai penjelasan yang lebih rinci dan juga dilanjutkan dengan riset. Saya kebetulan meneliti tentang Musrembang, saya beberapa teman, kurang lebih tiga tahun. Kita ingin melihat bagaimana musyawarah sebagai satu kearifan yang sudah lama berlangsung di Indonesia ini. Kita lihat bagaimana implementasi di bawah. Bagaimana musyawarah itu diinterpretasikan dan dilaksanakan di dalam kaitan dengan lembaga-lembaga yang dibangun. Musrembang. Dan di dalam buku ini kita akan coba menyeroti itu tentang asal-usul manusia Indonesia, kemudian bagaimana terkait dengan kultur yang sangat berankanabat, tetapi dia ketemu di dalam satu sistem nilai bangsa Indonesia. Banyak sekali konsep-konsep yang ada di dalam pembukaan, maaf, konsep-konsep yang dalam sila, lima sila itu, juga di dalam pembukaan, ditambah di dalam konstitusi, itu sebenarnya masih bisa dikembangkan pada pendekatan teori-teori ilmiah. Jadi ruangnya itu masih sangat terbuka. Saya kasih contoh saja misalkan bahwa demokrasi sekarang itu tidak lagi klaim demokrasi Barat atau Amerika, tetapi sekarang ini ada bentuk-bentuk demokrasi baru. Nah demokrasi baru ini, demokrasi Pancasila itu salah satu di dalam pengkategorian itu. Dan kita punya ruang yang sangat luas untuk mengembangkan dalam pendekatan teori ilmiah maupun secara empirik. Tadi menyambung Prof. Umar, kenapa tidak pernah kita persoalkan? Sebenarnya saya tadi dengan Pak Alvan sambil guyon, setelah ini bisa tidak kita akan susun parameter demokrasi Pancasila? Tidak hanya pada taruhan filosofis, teori, mungkin kita akan turun pada parameter sehingga bisa dijadikan sebagai koreksi auto-evaluasi. Sehingga kita bisa memahami bahwa demokrasi Pancasila itu sangat bisa, sangat applicable. Jadi kalau ada sementara orang yang mengatakan tidak bisa, saya curiga justru ini lebih kepada sikap inferior. Ilmu sekarang luar biasa berkembangnya, jadi kalau tidak bisa, saya kira itu satu sikap inferior yang tidak boleh terjadi. Demikian juga komitmen para politisi. Tidak bisa lagi hanya sebatas pada orang, simbol, tetapi harus betul-betul bahwa nilai-nilai Pancasila itu dia include di dalam setiap kebijakan-kebijakan strategis, termasuk dalam kebijakan-kebijakan publik, public policy. Nah saya kira saya tidak berpanjang lebar, saya mewakili teman-teman sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Harapan kami buku ini paling tidak memperkaya dan juga akan lahir buku-buku berikutnya, karena ruangnya masih luas sekali. Saya pernah menantang Dikti, kenapa tidak disediakan sejumlah dana untuk mengembangkan riset, pengembangan pada level teori maupun secara empirik. Kita terlalu banyak dana yang kita keluarkan, mungkin triliunan untuk mensilisasi Pancasila. Tetapi karya-karya ilmiah itu tidak banyak mengisi memperkaya literasi kita. Saya kira apa yang kami mulai, terutama Pak Biakto, sekali lagi terima kasih Pak Biakto. Dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa 11 Maret ini sebenarnya ada suatu pristua sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ada satu tanggung jawab yang sangat besar yang membuat oleh founding partners kita. Tokoh-tokoh pemimpin besar kita. Mulai dari Bung Karno, ketika 11 Maret itu sebenarnya ada satu hal yang tidak mendapat sorotan. Pesan, selain yang beberapa poin itu, ada satu pesan, tolong ajaran pemimpin besar itu, itu dilaksanakan, dipelimentasikan, yaitu Pancasila. Dan kemudian itu disambung oleh Pak Arto, kemudian sampai sekarang masih terus bersambung. Hanya tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengisi ruang kosong ini yang barangkali perlu kita memiliki komitmen bersama, baik dunia kampus, dunia ilmu, maupun para praktisi. Demikian sambutan saya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.